yo halo halo kembali kembali bersama aku sini di channel Dipa AC dingin dan kali ini gua bakal coba bagi lagi tiga mods yang dapat membuat Minecraft kalian menjadi indah ya guys disini ya Oke tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke mod yang pertama sama woyah Oke jadi sini yang pertama itu ada Biom of Lenty ya guys disini ini adalah tek apa namanya mod yang sering gua bahas juga karena ini modnya itu bagus banget woy disini ya ini memuat beberapa bayam baru disini jadi kayak itu enggak bosen sama bayam bayam yang itu itu aja ya guys disini seperti ya contohnya ini bayam disini ada bayam apa nih kalau kalian lihat di kiri-kiri atas belas layar itu ada bayam of Lenty scrubland nah ini adalah bayam scrubland ya guys disini enggak tahu gua bayam apa ini ya pokoknya bayam baru guys disini dan tentunya di Minecraft nggak ada bunga kayak gitu woy jadi disini ada bunga kayak gini ya ini bunga apa enggak tahu gua ya namanya itu eh bukan desbok wildflower ya ini sebagian dari mod dan villager eh village ini juga bagian dari mod karena itu nge-regenerate nge-regenerate di bayam bayam of Lenty ya guys disini jadi village-nya ini cukup lumayan besar seperti yang kalian lihat itu sudut-sudut ada yang melayang hahaha ya seperti itulah guys village-nya ini yang besar ya guys lumayan lah disini buat kalian yang mau main disini ya village-nya lumayan besar dan ini bayam itu banyak banget disini ya ya ini adalah item-itemnya dari bayam of Lenty ya guys disini ya banyak sekali disini ada banyak sekali pokoknya item-item baru dan bayam bayam baru disini di kalian itu enggak ketinggalan bayam bayam yang baru lagi di Minecraft jadi wow banget dari sini nih contohnya disini ini ladang-ladang rumput nih luas banget ini pasnya bukan dari Minecraft karena di Minecraft itu enggak mungkin ada ladang rumput seluas ini woy serius gua kalau enggak apa malah screenshot dong nah nih itu kalian lihat tuh di kiri layar atas tuh ada bayam Fenty scrubland berarti ini adalah bayamnya scrubland ya guys disini enggak mungkin ini bayam Minecraft karena ini bayam itu luas banget woy enggak mungkin ya dan disini ada rumput yang warnanya sedikit cerah ya guys hijaunya itu ini rumput ini namanya itu apa ya grass block tapi ini di bayam yang berbeda woy disini kita lihat bayam itu ada bayam dryland arena bayam yang kekeringan woy disini ya seperti itu untuk membedakan bayam of plenty dengan bayam di Minecraft ya guys jadi disini itu eh iya banyak sekali bayam yang bisa kalian kunjungi ya disini kalau kalian misalnya loket bayam ya guys disini slash komen loket bayam ya disini banyak sekali itu bayam of plenty tuh ya bayamnya jadi kalian tuh harus nge-explore dunia Minecraft dengan bayam bayam sebanyak ini woy sampai sini sampai wooded wasterland woy ya disitu untuk bayam dari bayam of plenty woy disini dan sini juga ada tulang seperti ini ya namanya aja bayam dry artinya ya kekeringan gitu jadi banyak tulang-tulang ya guys disini yang tergelantaran ya ya maaf kalau misalnya ngomong-ngomong di pasar karena enggak gua enggak tahu bahasa Indonesia nyapa eh seperti itu ya guys disini ada bayam terlantar kan ya dan masih banyak bayam yang lain woy contohnya ini ada wood apa nih ya oaklip ya iya seperti itulah guys disini ya untuk bayam of plenty nah nih padang rumputnya itu luas banget woy jadi kalian tuh bisa bikin bikin sesuatu structure yang besar di sini ya project besar karena ini luas banget woy sih dan ini ini bayam apa nih ya itu eh plane sobaya Minecraft biasa guys disini jadi seperti itu ya untuk membedakannya kalian tinggal lihat F3 ya dan kalian tinggal lihat bayam itu ada bayam apa saja woy jadi itu untuk membedakan dari bayam of plenty dan bayam di Minecraft woy dan untuk itemnya disini banyak sekali termasuk disini ada bayam baru di nether ya bukan crimson bukan warped dan bukan yang apa tuh yang blackstone blackstone gitu bukan tetapi ada bayam baru lagi entah namanya apa gua nggak tahu kalian bisa cek sendiri ya guys disini untuk bayamnya untuk link download mod ini ada di deskripsi pastikan untuk mengecek mod ini woy disini oke untuk mod bayam of plenty mungkin segini aja kita bakal coba lanjut lagi di mod berikutnya woy disini ya oke jadi sini yang kedua ada Machow Bridge nah apa mod ini mod ini adalah jembatan seperti yang gua naikin saat ini woy mod ini menambahkan suatu jembatan di Minecraft supaya Minecraft kalian itu lebih indah woy jadi jembatan ini fungsinya misalnya untuk menyeberang dari laut ya guys misalnya dari dari apa namanya dari situ tuh dari situ kesini ya guys itu bisa menggunakan jembatan itu ini kan di dalam nih tuh dalam kan ya seperti itu untuk adisional dari jembatannya dan bisa juga kalian pakai untuk di pegunungan jadi misalnya itu kalian tuh tinggal lewat saja disini tanpa harus menggunakan blok ya guys disitu ya dan ini juga memperbagus untuk pedesaan atau kota kalian ya guys disini jadi rumah kalian itu enggak ya itu itu aja tapi ada jembatannya sendiri ya guys disini nah untuk cara pembuatan jembatannya itu mudah banget kalian tinggal lihat saja disini disini ada nah seperti ini cara cara membuatan jembatannya ini work bridge n yang n tuh yang ini ya guys yang akhiran seperti ini yang ada kayak tonggak di ujungnya gitu nah kayak gitu ya guys tuh ada tonggak di ujung sini nih di ujung sini kalau yang kayak gini ini adalah bridge-nya guys disini kalian tinggal nyatuin-nyatuin aja kayak gitu ya udah banget disini ya oke untuk bridge-nya seperti itu nah untuk membuatan yang bridge seperti yang gua coba coba tadi nah seperti ini mudah banget buat pakai awak slap dan string ya guys dan ini berlaku semua bridge we kalau yang rail gini yang sedikit lebih bagus gua bakal coba contohin ini kan ada perusaha yang awak aja ya ada awak sama power rail apa nih ya ada awak rail sama porter apa nih kayaknya kereta api dah iya kayaknya main kart nih jadi lebih bagus aja misalnya kayak gini ya guys disini eh coba contoh kita bakal coba ambil main kart apakah bekerja keretanya disini main kart di transportation nah disini ada main kart ya apakah bekerja Oh nggak bisa ya Oh ini seperti ya kereta api aja guys disini misalnya eh kalian tambahin yang namanya power rail mungkin nah iya guys betul sekali woi kalau disini kan nggak bisa nih ditambahin nih oh disini bisa nah jadi eh kalian bisa mengendarai kereta api disini sambil di atas jembatan woi jadi mantap jiwa banget ya kayak gitu ya contoh konsepnya jadi mantap jiwa banget woi apalagi kereta yang besar gitu ya ada mod yang memuat kereta besar besar gitu ntar gua showcase lah kapan-kapan ya guys disini yaitu untuk kereta ya buat ngangkut bareng atau apalagi itu ya jadi lebih bagus saja disini ya untuk jembatannya seperti ini ya dan bisa mencoba juga mod yang satu ini ini bagus banget dan bisa memperindah Minecraft kalian woi dan ini juga bisa digabung sama mod yang bayam of plenty tadi jadi mantap jiwa banget selain banyak bayam dan ada ada jembatan juga menghubungkan antara yang satu dan yang lainnya asik woi ya untuk jembatan seperti itu kalian coba sendiri untuk jembatan yang lainnya woi disini banyak banget jembatannya bahkan ada jembatan yang bambu yang bambu itu seperti ini Wow mantap jiwa ya disini ya ini cocok banget kalian pakai buat di jungle ya guys disini atau di hutan gitu ya jadi mantap jiwa biasanya anak-anak desa ini tahu lah ya jembatan bambu seperti ini apa kengeriannya jadi ini biasanya ada di hutan atau dimana gitu anak-anak desa pasti tahu lah ya guys jembatan bambu ini yang sangat mantap jiwa ini Oke guys mungkin untuk jembatan-jembatan ini kalian bisa cek sendiri modnya link ada di deskripsi Oke untuk jembatan cukup segini aja kita bakal coba beralih ke mod yang terakhir ya guys disini Oke disini yang ketiga ada botania ya disini ada mod botania mod ini sering juga dipakai youtuber-youtuber guys disini jadi mod ini apa fungsinya yakni adalah bercocok tanam ya seperti yang kalian lihat disini ya disini ada buku panduan ya yang bisa kalian baca sendiri disini gua males baca sebenarnya untuk membuka buku panduan kan tinggal di kanan saja disini banyak sekali ya buku panduannya sebenarnya Wow ini bisa kalian baca sendiri gua gua males baca di sini jadi ya pokoknya kali itu harus coba mod ini woi ya disini banyak sekali ya macam-macam ini kayak gini nih gua nggak ngerti ya yang penting nih mod ini untuk bercocok tanam jadi kalian tuh harus baca buku dulu ya buat itunya tutorial segala macam-macamnya guys disini ya untuk ininya nih ada CTRL buat apa nih apa nih guys uh oh kayak gitu wih keren juga mod ini woi mim ada mana diamond apa nih mana diamond Wow mungkin kayak buat itu ya guys apa tuh namanya eh iya tongkat-tongkat sihir lagu enggak tahu dah apa itu dan sini ada mana-mana ini enggak tahu gua anjir anjir sini ada tongkat-tongkat eh sihir ya guys di sini apa saja nih gua nggak tahu ada road of shifting keras apa nih dua ada armor juga woi gila-gila rest of hell apa itu eh pokoknya kalian tuh harus coba sendiri ya mod ini gua nggak tahu sama sekali ya pokoknya kalian tuh harus baca buku panduannya dulu buat mod yang satu ini uh di sini ada eh gila-gila ada armornya juga guys mantap jiwa banget dah pokoknya mod ini berbagai macam tentang tanaman gua enggak tahu sama sekali apa itu konsepnya woi tuh kalian tuh harus ngerti mod ini mungkin seperti yang Zenmato pakai ya kalau kalian nonton serisnya disitu ya dia coba dia pakai mod ini juga botania ini enggak tahu buat apa buat ya itunya guys apa namanya peternakan atau apalagi itu gua nggak tahu ya pokoknya kalian harus coba mod yang satu ini ini ada devil horn juga wih ada wuhu kacamata suwek woi di sini ya apa nih ini apa nih floating lime flower ada kacamata bioskop guys boom wuhu terbang mantep jiwa banget tuh oh my god apa ini gila keren 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 cuk keren guys apa nih woi keren pokoknya sumpah ini keren guys itu harus coba melayang satu ini woi ini kayak munculin piksi-piksi apa gitu ya buat mana gitu ya kan bisa taruh di atas ini Oh enggak bisa kok keren banget guys melayang-melayang gini ini bisa jadi dekorasi kalian woi apa nih woi dapat apa itu key of king lau relik sobon tuh di paase apa itu gua enggak tahu sama sekali ini kunci kunci buat apa dah boom enggak tahu kunci buat apa guys disini pokoknya itu tadi dash dash yang dadu dadu gitu buat seperti lucky block ya di situ dikatakannya enak the black lotus apa ini gua enggak tahu sumpah ya ini ada disini buat bumi keling ring of Loki apa ini sip G apa itu gua enggak tahu guys pokoknya ya kalian coba-coba sendirilah disini ada kacamata juga ya buat apa kacamata ini woi gue guys Oh my god ngeri di mata guys wu mentep jiwa tapi keren itu gua gua bagi kacamata gua mau ketonan nonton bioskop guys disini hahaha ya pokoknya mod ini buat memuat tanemannya guys disini ya ya itu harus coba juga mod yang satu ini dan ajarin gua kalau kalian bisa woi disini ya pastikan baca buku panduan juga untuk link downloadnya itu ada di deskripsi woi disini ya Oke semungkin video cukup sampai disini aja jangan lupa tinggalkan like comment dan share juga ke temen-temen kalian agar video ini dapat menghibur dan membantukan semuanya dan semoga kalian semua semua suka sama mod yang gua showcase kali ini Oke mungkin udah cukup segini aja jangan lupa klik tombol subscribe juga yang mampu di bawah video ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru deh channel ini wait oke kita selamat menonton salam di paa se back bye bye hehehe explosif wikipedia Terima kasih telah menonton!